Selamat datang dan salam sehat buat Anda semua. Redmi telah merilis berbagai model ponsel yang sukses besar, termasuk seri Redmi Note yang sangat populer. Terbaru dalam seri ini adalah Redmi Note 14 Pro yang telah menjadi topik hangat di kalangan penggemar teknologi dan konsumen. Ponsel ini menawarkan spesifikasi yang mengesankan, termasuk chipset Snapdragon 8 series yang merupakan salah satu chipset terkuat di pasaran. Ini menempatkannya sebagai ponsel kelas menengah dengan performa yang dapat bersaing dengan ponsel flagship. Redmi Note 14 Pro tidak hanya menjanjikan kinerja yang kuat, tetapi juga datang dengan berbagai fitur canggih lainnya yang menjadikannya primadona baru di kelasnya. Redmi Note 14 Pro membawa tampilan yang segar dan modern, menampilkan tiga kamera belakang yang terletak di bagian belakang dan mungkin juga menyertakan sebuah layar tambahan. Meskipun fungsinya belum sepenuhnya jelas, desainnya bukan sekadar peniruan. Redmi Note 14 Pro memiliki estetika unik yang memancarkan kesan mewah. Ponsel ini dibuat dengan material belakang dari kaca, memberikan kesan premium yang menawan. Dengan ketebalan hanya 8 mm dan berat sekitar 187 gram, Redmi Note 14 Pro dirancang untuk kenyamanan dalam genggaman dan mobilitas. Hal ini membuatnya mudah dan nyaman untuk dibawa kemanapun. Salah satu peningkatan yang signifikan adalah pada aspek ketahanannya, Redmi Note 14 Pro tampaknya memiliki proteksi yang lebih baik terhadap air dan debu dengan rating IP68 yang meningkat. Dalam hal pilihan warna, ponsel ini menawarkan variasi yang menarik, termasuk hitam, putih, ungu, dan biru, memberikan konsumen banyak pilihan. Redmi Note 14 Pro memukau dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan resolusi tinggi 1,5K, layar ini juga dibekali dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz yang menghasilkan tampilan yang sangat halus dan responsif. Bayangkan jika Xiaomi meningkatkan refresh rate Redmi Note 14 Pro menjadi 144Hz, perubahan ini berpotensi membuat ponsel ini menjadi sangat populer di segmen harga sekitar 3 jutaan, terutama bagi penggemar game dan video. Kecerahan layar Redmi Note 14 Pro yang bisa mencapai 2000 nits memudahkan penggunaan di kondisi cahaya yang terang, ditambah lagi dengan perlindungan Gorilla Glass Victus yang menambah tingkat keamanan pada layar. Ponsel ini juga hadir dengan fitur-fitur tambahan seperti HDR10 Plus, Dolby Vision, dan Wide Finer L1 memastikan kualitas tampilan gambar yang luar biasa saat menonton konten streaming seperti Netflix. Keamanan dan kemudahan penggunaan juga ditingkatkan dengan adanya pemindai sidik jari yang terintegrasi di bawah layar. Fitur ini tidak hanya memberikan keamanan tambahan, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih modern dan canggih. Redmi Note 14 Pro memiliki kamera utama yang menakjubkan dengan resolusi 200MP menggunakan sensor Samsung HP 3 yang berkualitas tinggi. Kamera ini juga dilengkapi dengan fitur OIS yang memastikan hasil foto yang lebih stabil dan berkualitas. Ponsel ini juga menawarkan kamera ultrawide 8MP dan kamera telephoto dengan resolusi tinggi yang membuka lebih banyak kemungkinan kreatif dalam fotografi. Meski kamera selfie-nya beresolusi 32MP, ponsel ini tetap menyediakan berbagai fitur yang menjamin hasil selfie yang memuaskan. Dari sisi perekaman video, Redmi Note 14 Pro mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 30fps. Sementara kamera depannya mampu merekam video dengan resolusi 1080p pada 60fps, ditambah lagi dengan EAS berbasis gyro yang memastikan video tetap halus dan stabil meskipun diambil dalam kondisi bergerak. Xiaomi tampaknya sangat memfokuskan Redmi Note 14 Pro sebagai pilihan ideal bagi penggemar fotografi, terutama berkat sensor Samsung HP 3 yang menjadi salah satu sensor terbaik di kelasnya. Menurut informasi dari Digital Chat Station, Redmi Note 14 Pro menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yang diproduksi dengan teknologi 4nm oleh Samsung. Dalam pengujian kinerja nyata, ponsel ini mencetak skor sekitar 1,1 juta poin di benchmark Antutu, sebuah angka yang sangat mengesankan. Terutama jika ponsel ini dijual dengan harga sekitar 3 jutaan, menandakan nilai yang luar biasa di segmen menengah. Dari sisi kapasitas RAM dan penyimpanan internal, Redmi Note 14 Pro menyediakan pilihan yang beragam, mulai dari 8GB, 12GB, hingga 16GB RAM. Dan varian penyimpanan internal 128GB, 256GB, serta yang tertinggi 512GB. Namun Xiaomi tampaknya memilih untuk tidak menyertakan slot untuk kartu memori eksternal pada ponsel ini. Untuk sistem operasinya, Redmi Note 14 Pro menjalankan Android 14 dengan antarmuka MIUI 14. Xiaomi telah berkomitmen untuk memberikan pembaruan sistem operasi selama 2 hingga 3 tahun dan pembaruan keamanan hingga 4 tahun menunjukkan dukungan jangka panjang untuk ponsel ini. Redmi Note 14 Pro menawarkan berbagai opsi konektivitas, menjadikannya ponsel yang sangat serba guna. Ponsel ini dilengkapi dengan fitur konektivitas mutakhir memudahkan pengguna untuk selalu terhubung. Fitur-fiturnya termasuk dukungan jaringan 5G, konektivitas NFC, dual speaker stereo dengan teknologi Dolby Atmos, jack audio 3,5mm, infrared blaster dan rating IP68. Redmi Note 14 Pro menyertakan baterai berkapasitas 5000 mAh yang cukup besar. Ponsel ini menawarkan pengisian cepat 120 Watt, namun kini telah ditingkatkan menjadi 210 Watt. Ini merupakan langkah besar dalam teknologi pengisian cepat, menunjukkan komitmen Xiaomi dalam menghadirkan inovasi yang memudahkan kehidupan penggunanya. Di pasar Cina, Redmi Note 14 Pro dijadwalkan untuk dijual dengan harga berkisar antara 3 hingga 4 jutaan rupiah untuk varian RAM paling rendah. Sedangkan varian dengan spesifikasi tertinggi akan dijual sekitar 4 jutaan rupiah. Untuk pasar Indonesia, Xiaomi berencana untuk lebih dahulu merilis 3 ponsel terbaru mereka, yaitu Redmi Note 13 biasa dan Redmi Note 13 Pro Plus. Redmi Note 14 Pro dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun 2024, baik di pasar Cina maupun secara global. Namun penting untuk ditekankan bahwa informasi ini masih bersifat rumor yang berasal dari Digital Chat Station, sebuah sumber yang dikenal sering membocorkan informasi tentang ponsel terbaru dan berasal dari Cina. Itulah bocoran Redmi Note 14 Pro. Semoga informasi ini bermanfaat dan nantikan video selanjutnya.